Seorang ibu rumah tangga di Wonogiri, Jawa Tengah nekat melakukan aksi bunuh diri akibat terlilit utang. Ibu rumah tangga berinisial WPS 38 tahun menulis surat untuk suaminya sebelum bunuh diri. Dalam surat itu, ia mengaku memiliki utang di 23 pinjaman online dengan total nominal mencapai 51,3 juta rupiah. Insiden itu terjadi di desa Salomarto Giriwoyo, Wonogiri, Jawa Tengah. Pada Sabtu 2 Oktober 2021 lalu, segera pukul 4 waktu Indonesia Barat. Setelah diselidiki, baris krim Polri kemudian menangkap pelaku yang membuat WPS mengakhiri hidup. Direkti pedakso sebaris krim Brigjen Helmi Santika menyatakan pendana pinjol ilegal tersebut berinisial JS. Dikutip dari Tribunews.com, Sabtu 23 Oktober 2021, JS merupakan warga negara asing asal Tiongkok. Helmi menjelaskan JS diduga mengelola sejumlah aplikasi pinjol ilegal yang beroperasi di Indonesia. Beberapa aplikasi pinjol ilegal tersebut bernama Fulus Mujur hingga Pinjaman Nasional. Menurut Helmi, WPS nekat bunuh diri lantaran diduga diteror oleh pinjol ilegal. Dari tangan JS, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa ponsel, ratusan akte pendirian KSP, ratusan stempel KSP, dua unit CPU, dan puluhan NPWP kooperasi simpan pinjam. Selain JS, pihaknya turut menangkap Ketua KSP Solusi Andalan Bersama berinisial MDA dan SR. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati